Intro Pemirsa ada masih bersama kami di presisi pagi Polda Aceh menggelar apel pasukan operasi Pomeurah Soeulawah 2024 di lapangan Mapolda Aceh dalam rangka mengecek kesiapan personil dalam mengamankan pekan olahraga nasional ataupun ke-21 Aceh Sumut yang akan berlangsung pada tanggal 9 sampai 20 September 2024 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Pemirsa Kapolres Pinjai AKBP Bambang C Utomo memimpin jalannya serangkaian simulasi plotting pengamanan Pekan olahraga nasional ataupun ke-21 Tahun 2024 Untuk cabang olahraga kulat di wilayah hukum Polres Pinjai Kegiatan simulasi dilanjutkan dengan peninjauan venue pertandingan yang bertepat di Korambung Pinjai Terima kasih telah menonton 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 Pemirsa Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiagus memimpin apel bersama dalam rangka memperingati hari jadi polwan Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di halaman apel Polda Jawa Barat ini dihadiri oleh wakil Polda Jabar dan para pejabat utama Polda Jabar. Kapolda Jabar tidak hanya menyampaikan apresiasi kepada seluruh polwan Polda Jawa Barat atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetapi juga memberikan penghargaan khusus kepada polwan yang berprestasi di bidang olahraga. Apel bersama ini menjadi simbol kebersamaan dan soliditas polwan Polda Jawa Barat telah menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Acara ini juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada polwan berprestasi di bidang olahraga oleh Kapolda dan juga pemberian tiket umroh gratis kepada polwan berprestasi. Penghargaan yang diberikan kepada polwan berprestasi di bidang olahraga menjadi bukti nyata, dukungan, dan apresiasi Kapolda Jabar terhadap pengembangan bakat dan potensi para polwan di luar tugas kepolisian. Hal ini diharapkan dapat memotivasi polwan lainnya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Polda Jawa Barat. Pemirsa aksi simpatik dan humanis ditunjukkan kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa oleh ratusan massa dari elemen mahasiswa Sosolo Raya di depan kantor DPRD Kota Surakarta. Polwan Polresta Surakarta bagikan minum kepada para peserta demo dan berhasil dinginkan aksi unjuk rasa. Dalam pengamanan aksi unjuk rasa tersebut, Polresta Surakarta menerjunkan polisi wanita di garda terdepan. Sebagai tim negosiator, para polwan berhadapan langsung dan berkomunikasi dengan massa di mana di sela-sela kegiatan polwan Polresta Surakarta tampak memberikan air mineral kepada para mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa. Para mahasiswa menyebut antusias aksi bagi-bagi air minum mineral tersebut di tengah-tengah masa yang mulai kehausan. Kapolresta menambahkan bahwa sikap humanis dan simpatik para polwan berhasil mendinginkan suasana. Aksi para polwan tersebut mendapat respon positif dan mendekatkan pendemu dengan polwan. Kami pun juga sudah menyiapkan pengamanan tentunya standar operasional prosedur kami sesuai dengan aturan sudah kami siapkan. Sekali lagi, harapan kami tentunya penyampaian pendapat di muka kami ini juga bisa berlangsung dengan tertib. Nanti tepati waktunya tidak ada hal-hal yang menyalai aturan sehingga semuanya bisa berjalan dengan langsung. Indikasi misalnya ada perlu upaya pendukung gitu gimana? Nanti kita, tentunya kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Maksudnya nanti kita komunikasikan dengan korlap. Nanti kalau sudah tiba waktunya untuk mereka membuarkan diri ya kita sampaikan, kita minta baik-baik untuk mereka menempatkan waktunya. Pemirsa kawal aksi damai Kapolresta Yogyakarta Kompes Pol Aditya Surya Dharma memborong makanan cilok dari pedagang di depan kantor kepatihan dan membagikannya ke para ojol saat memimpin pengamanan unjuk rasa pengemudi ojek online. Di cuaca yang sangat panas tersebut selain Kapolresta Yogyakarta juga membagikan makanan cilok kepada para pengemudi ojol tampak pula beberapa personil Polresta Yogyakarta lainnya membagikan air minum kepada para masa. Kapolresta melalui Kasih Humas AKP Sujarwa mengatakan bahwa kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa dilakukan polisi dengan melipatkan ratusan personil gabungan Polresta Yogyakarta BRIMOB dan Pol DDIY. Dalam aksi damai itu ratusan pengemudi ojek online membawa aspirasi dengan meminta adanya regulasi baru soal tarif angkutan penumpang dan lainan antar makanan serta barang di wilayah setempat di mana tarif yang berlaku saat ini dinilai terlalu murah dan berbeda antara aplikasi sehingga membuat pendapatan pengemudi ojol sangatlah minim. Pemirsa Kapolrest Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman bersama Dandim 0906 KUKAR Letkol Korp Zeni Damai Adi Setiawan menggelar kegiatan GOES bersama di wilayah hukum Polrest Kutai Kartanegara. Kegiatan GOES ini dimulai dengan titik start dari kediaman Kapolrest KUKAR di Jalan Gihajar Dewantara, Tenggarong. Sejumlah pejabat utama Polrest KUKAR tampak hadir yakni Wakapolrest KUKAR para pejabat utama Perwira dan Bintara Polrest KUKAR serta PJU dan Bintara dari Kodim 0906 KUKAR Rute GOES melintasi beberapa jalan utama dan kawasan di KUKAR termasuk Jalan Kertanegara Jalan Pangeran Diponegoro Jalan Gai Haji Ahmad Muksin Jalan Walter Mongin Sidi Desa Rempang Desa Sumber Sari Kelurahan Bukit Biru dan Jalan Pesut Sebelumnya akhirnya kembali ke dieman Kapolrest KUKAR sebagai titik fidis. Kegiatan yang berlangsung ini berjalan aman dan lancar serta mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Selain sebagai ajang untuk meningkatkan kebugaran fisik GOES ini juga menjadi sarana mempererat hubungan. Silaturami antara Polres KUKAR dan KUKAR dan KUKAR melalui kegiatan GOES bersama ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Polres dan KUKAR dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kutai Kartanegara. Jualan kata-kata hari ini berat, 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 berat. Pemirsa dalam rangka Hut ke-63 KORM 071 Wijaya Kusuma Polsek Soekaraja Polresta Banyumas bersinergi dengan TNI dan juga Pemdes Soekaraja melaksanakan kegiatan kerja bakti bersih kali. Hadir dalam kegiatan tersebut dan Ramil 04 Soekaraja Kapten Infantri Sudarmono beserta anggota Kapolsek Soekaraja AKP Sutrisno beserta anggota Kasubak Umum Kecamatan Soekaraja beserta staff kecamatan KAD Soekaraja Kidul beserta Perangka Desa serta Pabin Kam Timas dan Pabinsa Desa Soekaraja Kidul. Kerja bakti mempersihkan Sungai Rombang Sepangang yang berada di wilayah RT 03 RW 08 Desa Soekaraja Kidul ini diantaranya dengan mengangkat sampah-sampah yang ada di sungai sehingga sungai bersih. Kapolsek Soekaraja menambahkan kerja bakti ini merupakan wujud dari kebersamaan sinergitas dan soliditas TNI Poli dan juga pemerintah desa. Melalui kegiatan kerja bakti ini diharapkan aliran sungai senantiasa terjaga bersih dan lancar sehingga dapat kembali maksimal untuk membantu pertanian dan perikanan warga sekitar. Pemirsa tetaplah bersama kami Presisi Pagi akan segera kembali.